PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pusat juga 74, ini sudah tinggal tiga minggu. Masih 64 sama 74 realisasi, artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriyun-triyun. Ini kita ulang-ulang terus setiap tahun. Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin merubah ini. Tapi ternyata, saya cek lagi, masih memang merubah cara kerja, merubah mindset, tidak, tidak mudah. Sekali lagi eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin, awal tahun. Yang keempat, siapkan antisipasi ketidakpastian melalui otomatik adjustment. Penyesuaian harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada. Begitu ada perubahan, segera lincah berubah. Karena ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Selalu ada perubahan-perubahan. Dan ingat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Ini duitnya rakyat. Sehingga harus fokus pada hasil. Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib, tapi orientasinya jangan prosedur. Orientasinya hasil, fokusnya pada hasil. Dan yang paling penting juga, bermanfaat maksimal bagi rakyat. Khusus untuk pemerintah daerah, perkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya APBD ini harus sinergi dan harmonisasi yang baik dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Agar pembangunan lebih selaras. Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan untuk apa. Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kapten kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu untuk apa. Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kapten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi, sinergi dan harmonisasi biar inline semuanya. Memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan. Agar kita juga tetap menjaga iklim investasi. Karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu, investasi, karena yang lain berat, sehingga kuncinya investasi, sehingga iklim investasi di seluruh daerah, di seluruh tanah air kita harus kita jaga betul. 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan berode ini, sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direcanakan tapi belum sudah tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terakhir, saya ingin agar pemilu serentak tahun depan yang kita lakukan, terus terjaga kesejukannya, berkuat kerukunan dan persatuan, sehingga pesta demokrasi dapat secara setenggara secara damai dan berkualitas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya serahkan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran TIPA dan buku transfer alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.